Ini dia tips and trick cara menjawab bahasa Indonesia tanpa keliru Hai semuanya, kembali lagi di GFM Media Channel Bersama aku, Kak Dewita Hari ini aku akan membahas soal bahasa Indonesia Oke, sekarang kita langsung mulai aja ke soalnya ya Generasi milenial perlu berperan dalam menjaga kelestarian alam Indonesia Dengan kemudahan akses teknologi informasi Generasi milenial bisa menyebarkan pesan-pesan konservasi ke halayak luas Kepala Balai Taman Nasional TN, Taka Bonerate Menjelaskan bahwa generasi milenial sebaiknya memberikan contoh Kepada masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan Generasi milenial bisa memulai Generasi milenial juga bisa melakukan upaya-upaya konservasi Atau melakukan gaya hidup yang tidak menguras atau merusak Sumber daya alam hayati yang ada di alam Baik Taman Nasional Taka Bonerate Generasi milenial juga bisa melakukan upaya-upaya konservasi Atau memiliki gaya hidup yang tidak menguras Atau merusak sumber daya alam hayati Yang ada di alam Baik di Taman Nasional Taka Bonerate sendiri Maupun di tempat tinggal mereka masing-masing Teknologi informasi saat ini Khususnya media sosial Bisa dimanfaatkan untuk berbagi informasi konservasi Sumber daya alam dan ekosistem Generasi milenial diharapkan dapat membagikan informasi tersebut Melalui media sosial Nomor 1 Kata menjelaskan pada kalimat 3 tidak tepat Sehingga harus diganti dengan kata Yang pertama kita harus tahu Kata menjelaskan dalam KBBI Menerangkan Menguraikan secara terang Ia sedang maksud kedatangannya Dalam pilihan ada mengemukakan Mengemukakan yang pertama Artinya membawa ke muka Atau mengajukan Yang kedua mengajukan pendapat, pikiran, dan sebagainya Kehadapan orang, pembaca, pendengar untuk dipertimbangkan Mengajukan Untuk mengajukan pendapat, pikiran, dan sebagainya Untuk dipertimbangkan Oke untuk yang ketiga adalah Mengajurkan Atau mengusulkan Untuk yang menyebutkan dalam KBBI Menyebut untuk orang lain Lalu untuk mengharapkan Mengharapkan dalam KBBI Yaitu mengharap Yang pertama Berharap akan Atau menantikan Kalau berharap akan itu Menantikan Lalu yang kedua Mengandalkan Atau menyandarkan Untuk yang D Ada memaparkan Untuk memapar ini Diberikan kepada orang lain Lalu yang terakhir adalah Menguraikan Menguraikan itu yang pertama Menjadikan Terurai Atau Membuka simpul Untuk yang kedua Menceraikan Atau Melepaskan Di dalam teks Kepala Balai Taman Nasional TN Taka Bonerate Mengajukan Pendapat Pikiran Dan sebagainya Kehadapan orang Pembaca, pendengar Untuk dipertimbangkan Atau mengatakan Mengutarakan Menengahkan Jadi Kata yang tepat Untuk mengganti Kata menjelaskan Di kalimat 3 Adalah A Mengemukakan Sekarang kita ke soal nomor 2 Kalimat manakah Yang paling tepat Sebagai Perluasan kalimat 4 Agar padu Dengan kalimat yang lain Untuk melihat Kepaduannya Dengan kalimat sebelum Dan sesudahnya Kita dapat melihat Topik kalimat sebelum Dan sesudahnya Nah Kalimat ketiga Berisi penjelasan Kepala Taman Nasional Mengenai Generasi Milenial Kaitannya Dengan memberikan Contoh Kepada Masyarakat Sekitar Untuk Menjaga Lingkungan Pada kalimat 3 Tersebut Ada kata Contoh Kata tersebut Bisa kita jadikan Sebagai Kohesi Untuk kalimat 4 Kalimat 5 Terdapat Kata Juga Nih Yang generasi Milenial juga Bisa Oke Yang menunjukkan Adanya Informasi tambahan Dari kalimat Sebelumnya Jadi Kalimat yang Paling tepat Sebagai perluasan Kalimat 4 Agar padu Dengan kalimat Yang lain Adalah Yang A Sebagai contoh Generasi Milenial Bisa memulai Dengan Kegiatan Sederhana Disini Kakak ada soal Yang harus kalian jawab Di kolom komentar ya Semoga Penjelasan Bahasa Indonesia Di hari ini Bisa membuat kalian Lebih mudah Untuk menjawab Bahasa Indonesia Cukup sekian Dari kakak Dadah edroll Sampai jumpa Dari kakak Sampai jumpa Sampai jumpa Dari kakak Sampai jumpa Kitault Saya antrijil